selamat menikmati kembali lagi di vlog aku bunda saima alhamdulillah di video kali ini aku masih bisa share kegiatan aku lagi sebagai burma tangga nah ini kegiatan aku masak seperti biasa jadi buat teman-teman ikutin terus kegiatan aku sampai selesai nontonnya jangan di skip jadi hari ini kegiatan aku hanya masak aja teman-teman jadi gak ada kegiatan yang lainnya dan semoga teman-teman tetap enjoy dengan videonya dan aku ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah hadir yang sudah mau mengklik channel youtube aku yang sederhana ini aku ucapkan terima kasih dan yang baru mampir aku ucapkan selamat datang dan salam kenal dari aku bunda saima so dilanjut ke videonya ya teman-teman nah ini sekarang aku mau cuci beras dulu nah itu juga di wastafel itu ada daun bawang itu juga ada kol itu di baskom kecil itu ada sop-sopan jadi aku mau bikin sayur sop nah ini untuk cuci berasnya tadi aku skip ya teman-teman biar gak kelamaan jadi langsung aku masukin ke magic comnya aja terus ini aku colokin dulu nah ini sekarang aku jetrekin biar gak kelupaan oke sekarang dilanjut ya teman-teman nah ini aku bikin cemilan sebelum masak jadi aku ini seperti biasa ya aku bikin cemilan pisang goreng yang gampang-gampang aja nah ini sekarang untuk klotter kedua aku mau kupas-kupas apa namanya pisang ya jadi tadi pagi aku beli pisang uli aku beli 5 ribu jadi aku tuh kalau bikin pisang goreng selalu pakai pisang uli karena menurut aku itu manis ya enak ya teman-teman jadi aku tuh belum pernah nyoba pakai pisang yang lain selain pisang uli terus juga tadi aku beli sop-sopan aku beli 3 ribu aja aku beli ayam aku beli 12 ribu terus aku beli tempe itu aku beli sepapan itu 4 ribu jadi hari ini aku cuma belanja itu aja teman-teman nah ini untuk pisang gorengnya udah mateng ya teman-teman ini yang klotter pertama sekarang dilanjut ya teman-teman nah ini aku mau goreng klotter yang kedua yang tadi barusan aku kupas ya nah itu juga di sebelah tungku kompornya itu udah aku matiin itu sebelumnya aku udah ngerebus ayam jadi waktu ngerebus ayamnya juga gak aku record ya teman-teman oh iya buat teman-teman sekali lagi aku ucapkan terima kasih dan yang baru mampir jangan lupa di like komen share subscribe dan tombol loncengnya diaktifkan biar kalian tidak ketinggalan setiap aku upload video nah ini di meja ruang tamu udah ada teh manis cangkir teh manis terus juga ada sarapan pisang goreng jadi pagi ini sarapan aku hanya ini aja ya teman-teman sebelumnya yuk teman-teman sarapan dulu sebelum aktivitas yang lainnya oke sekarang dilanjut nah ini aku lagi iris-iris bawang merah sama bawang putih jadi ini buat sop-sopannya ya teman-teman oke ini sekarang aku tumis aja nah itu ditungkus sebelahnya lagi itu airnya udah aku ganti ya teman-teman tadi kan ngerebus air yang ngerebusan pertama udah aku buang terus juga pancinya aku ganti yang agak gedean ya teman-teman tadi kan pancinya agak kecil yang buat ngerebus yang pertama oke sekarang dilanjut sambil apa disambi-sambi ya teman-teman ini kompornya jadi ini aku cemplungin dulu sayurannya jadi untuk kolnya itu belakangan aja ya teman-teman jadi ini yang aku masukin ada buncis ada wortel terus sama kentang nah ini sambil aku ongseng-ongseng biar gak gosong jadi sekali lagi mohon maaf ya teman-teman kalau ada kesalahan dalam ucapan aku ataupun ada kekurangannya dalam videonya ataupun ada suara-suara yang kurang nyaman mohon maaf ya teman-teman oke sekarang dilanjut ya ini aku iris-iris daun seledri aku potong-potongin dulu jadi teman-teman aku tuh kalau beli sop-sopan cuma 3 ribu terus juga alhamdulillah untuk daun bawang sama daun seledrinya itu kan banyak ya jadi aku tuh jarang ya kalau buat beli daun bawang jadi aku manfaatin kalau aku bikin sop-sopan itu aku pakai buat yang lain ya nanti buat tempe ya jadi tempe mau aku tepungin mau aku pakaiin daun bawang oke sekarang dilanjut ya teman-teman nah ini untuk kolnya aku masukin yang terakhir terus juga itu sebelumnya apa namanya ya tumisan yang tadi yang aku tumis bawang merah sama bawang putih udah aku cemplungin cuman waktu aku cemplunginnya nggak aku record ya teman-teman oke sekarang ini tinggal aku kasihin apa namanya masako masako ayam ya teman-teman ini aku kasih 3 sendok aja sebenarnya ini tinggal sedikit ya teman-teman cuman aku sisain sedikit aja terus juga nanti aku kasihin garam terus juga aku kasihin lada jadi nanti kalau misalkan kurang kurang rasanya nanti tinggal aku tambahin lagi nah ini sekarang tinggal aku aduk-aduk oh iya buat di tempatnya kalian untuk harga ayam gimana nih nah ini sekarang aku cicipin dulu ya teman-teman udah pas atau belum rasanya nah tadi pas aku cicipin terasa kurang asin ya jadi ini aku kasihin garam anak-anak itu apa-apa pengennya yang asin-asin teman-teman makanya selalu aku tambahin biar asin nah ini yang terakhir ya aku kasihin daun bawangnya daun seledri jadi buat teman-teman semua semoga teman-teman suka dengan videonya dan kalau kalian berkenan boleh kalian share dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like komen yang sudah mengeser dan yang sudah mensubscribe channel youtube aku aku ucapkan terima kasih oke dilanjut tadi untuk masak sayur sopnya sudah selesai terus juga tadi kompornya udah aku matiin nah ini yang terakhir aku mau potong-potongin tempenya jadi gak semua aku potongin ya teman-teman jadi aku potongin separoh aja karena untuk sekali makan aja ya teman-teman jadi nanti kalau mau goreng seperti biasa aku dadakan buat motong-motongin ya nah ini aku kasihin garam terus juga itu ada daun bawang yang sisa tadi bikin sop-sopan ya nah ini aku kasihin ketumbar juga tadi ya teman-teman jadi aku pakai ketumbar terus aku kasihin garam sama apa tadi ya mecin nah sekarang tinggal aku aduk-aduk nah itu jangan salpok sama centong aku itu gosong ya teman-teman gak apa-apa ya yang penting masih bisa kepake nah tadi udah aku kasihin air juga sekarang tinggal aku aduk-aduk buat teman-teman yang sudah menonton video aku tapi gak komen aku ucapkan terima kasih ya teman-teman dan sekali lagi tanpa kalian semua apalah arti channel youtube aku dan sekali lagi terima kasih atas dukungan teman-teman semua nah itu juga tadi suara aku agak sembar ya teman-teman jadi maaf ya kalau kurang nyaman nah sekarang dilanjut aku mau goreng tempe tempe tepung ini aku pake minyak bekas aja terus minyak bekasnya juga masih bersih masih layak dipake makanya aku pake buat goreng tempe dan sekali lagi ikutin terus ya selamat menikmati 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 selamat menikmati